Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mendoakan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam belajar. Anak-anakku sekalian pada pagi hari ini udara sangat cerah. Bu Guru harapkan kalian tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Anak-anakku sekalian pada pagi hari ini kita belajar matematika tentang pengolahan data. Materi kita pada pengolahan data ini adalah yang pertama itu adalah mengurutkan data. Dalam mengurutkan data kalian sudah belajar di kelas 5. Atau juga di kelas 4 kalian sudah belajar mengenai mengurutkan data. Jadi, mengurutkan data itu fungsinya adalah agar kita dapat mempermudah kita di dalam mengolah data. Dari data yang telah diurutkan, kita dapat mengetahui data dengan nilai yang tertinggi dan data dengan nilai yang terendah. Coba kalian buka buku ESPS halaman 124. Ya, sudah. Kalian buka halaman 124. Kita langsung ke contoh soal. Urutkan data berikut dari yang terkecil. 12, 14, 11, 8, 19, 11, 12, 11, 15, 17, 14, 10, 8, 5, 6, 4, 19, 21, 16, 14, 20. Nah, itu adalah soal yang kalian harus pelajari tentang pengurutan data. Jadi, data yang tersedia dalam soal tersebut sudah bukuru bacakan tadi. Nah, sekarang dari data tersebut kalian disuruh mengurutkan. Jadi, kalau kita mengurutkan data, kita urutkan dari angka yang paling kecil. Angka paling kecil dari data tersebut adalah angka 4. Angka 4, angka 5, angka 6. Nah, kita lihat di situ. Angka 8 ada berapa? Kalau ada 8-nya ada 2, kalian tulis 8-nya 2 kali. Nah, setelah itu, angka 10, angka 11. Nah, kalian lihat angka 11 itu ada berapa? Kalau 3 kali, kalian tulis 11-nya sebanyak 3 kali. Setelah itu, angka 12. Angka 12 ada 2 kali. Berarti kalian tulis 2 kali. 12, 12. Nah, 14. Angka 14 itu ada 3 kali. Nah, kalian tulis 3 kali. 14, 14, 14. Setelah itu, angka 15, angka 16, angka 17. Nah, angka 19 ada 2 kali. Kalian tulis 19, 19, angka 20, dan angka 21. Nah, setelah kalian urutkan data tersebut, dari yang terkecil, kalian dapat mengetahui informasi tentang nilai tertinggi. Nilai tertinggi adalah angka yang paling besar. Angka yang paling besar itu adalah angka 21. Jadi, nilai tertingginya adalah 21. Nilai terendah. Nilai terendah dari urutan data tersebut adalah angka yang paling kecil, yaitu angka 4. Setelah itu, ada terdapat 3 data dengan nilai 11, ya. Nilai 14, itu ada 3 data. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi halaman 125. SPS halaman 125. Kita belajar menghitung rata-rata hitung. Sekarang kalian perhatikan ilustrasi untuk menentukan rata-rata hitung. Di layar, kalian lihat, itu adalah grafik batang. Grafik batang itu tidak merata tingginya. Ada yang 4, ada yang 1, ada yang 5, dan ada yang 6 kotak. Nah, sekarang kita bagaimana kita cara menghitung rata-ratanya? Tinggal kalian tambah. Jadi, yang pertama itu 4 kotak. Tingginya 4 kotak itu, kalian tambah dengan 1 kotak. Kalian tambah dengan 5 kotak. Kalian tambah dengan 6 kotak. Hasilnya adalah 16. Nah, 16 itu dibagi 4, ya. Dibagi 4 sama dengan sama-sama 4 kotak. Jadi, rata dia 4 kotak, ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi, ya. Rumus menghitung rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Sekarang kalian lihat, halaman 125 yang pertama itu adalah yang paling bawah. Kalian lihat, itu menentukan rata-rata dari daftar. Nah, di situ ada 10 data siswa. Data usia siswa kelas 6. Di situ ada data usia 10 siswa kelas 6. Jadi, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 13, 11. Nah, dari data tersebut, kalian disuruh menentukan nilai rata-ratanya. Bagaimana caranya? Nah, tadi rumus nilai rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Jadi, rata-ratanya itu adalah jumlah data, kalian jumlah semua. 11, tambah 11, tambah 12, dan seterusnya. Terus, kalian bagi banyak data. Ada berapa? Dari 11 sampai 11 berikutnya, kalian hitung. Itu ada 10 data. Nah, sama dengan setelah kalian jumlah. Kalian jumlah data tersebut adalah 119. Kalian bagi dengan banyaknya data adalah 10, sama dengan 11,9. Jadi, rata-rata usia siswa kelas 6 adalah 11,9 tahun. Nah, sekarang kita lanjut halaman 126. 126 itu ada di layar. Di layar itu dalam bentuk tabel. Tentukan rata-rata banyak siswa setiap kelas berikut. Di situ ada tabel banyak siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi, ada 6 kelas. Nah, banyaknya siswa. Kelas 1 itu 30. Kelas 2, 32. Kelas 3, 31. Kelas 4, 31. Kelas 5, 32. Kelas 6, 30. Nah, dari data tersebut dalam tabel, kalian sudah tahu. Jadi, banyak data itu adalah banyaknya kelas. Ada berapa kelas? Ada 6 kelas. Sedangkan jumlah datanya, kalian jumlah semua siswa tersebut. 30 ditambah 32, tambah 31, ditambah 31, ditambah 32, ditambah 30. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 186. Nah, rata-ratanya adalah jumlah data dibagi banyak data. 186 dibagi banyaknya data adalah 6 kelas, sama dengan 31. Jadi, rata-rata banyak siswa setiap kelasnya itu adalah 31 orang. Kita lanjutkan, ya. Nah, sebelum kita tutup, kalian lihat dulu. Di halaman 127. 127 menentukan rata-rata dari diagram batang. Di buku ESPS kalian, di situ ada data nilai ulangan matematika kelas 6, tetapi dalam bentuk diagram batang. Nah, di diagram batang itu ada nilai, ya. Kalian lihat nilai. Dari nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, banyaknya siswanya, kalian lihat di tabel, itu untuk nilai. Yang mendapat nilai 5 itu ada 9 siswa. Yang mendapat nilai 6 itu ada 7 siswa. Yang mendapat nilai 7 itu ada 10 siswa. Yang mendapat nilai 8 itu ada 5 siswa. Yang mendapat nilai 9 itu ada 4 siswa. Yang mendapat nilai 10 itu ada 1 siswa. Nah, sekarang kalian tentukan dulu banyak datanya. Banyak data itu adalah nilainya, ya. Jadi, banyak data itu adalah banyak siswanya, ya. Banyak siswa karena yang kita cari itu adalah nilai rata-rata. Jadi, banyak datanya itu adalah banyak siswa. Yaitu siswanya untuk yang dapat 5 itu adalah 9, ditambah 7, ditambah 10, ditambah 5, ditambah 4, ditambah 1. Cama dengan 36. Sedangkan jumlah datanya yang dapat nilai 5 itu adalah 9 anak. Jadi, 5 dikalikan 9. Ditambah yang mendapat nilai 6 itu ada 7 anak. 6 dikali 7. Ditambah yang mendapatkan nilai 7 itu adalah 10 anak. Jadi, 7 dikalikan 10. Yang mendapatkan nilai 8 itu ada 5 anak. Yaitu 8 dikali 5. Yang mendapatkan nilai 9 itu ada 4 anak. Jadi, 9 kali 4 ditambah yang mendapatkan nilai 10 adalah 10 dikalikan 1. Nah, setelah itu kalian jumlah semua. Hasilnya adalah 243. Jadi, rata-rata nilai anak kelas 6 itu adalah 243 dibagi 36. Sama dengan 6,75. Jadi, anak-anak untuk banyaknya data, karena yang ditanya itu adalah nilainya, maka banyak datanya adalah siswa. Banyak siswanya. Nah, sekarang kita tentukan lagi menentukan rata-rata dari diagram garis. Nah, di bukumu di situ ada contoh diagram garis. Data penjualan buah mangga selama 5 jam di tuku buah segar. Dari jam 12 sampai jam 16. Jadi, pukul 12 itu banyaknya penjualan per berapa kilo, kilo. Jadi, banyaknya kilogram, maksudnya banyak terjual manganya itu adalah 15 kilo. Nah, jam 13 itu ada 20 kilo mangga. Jam 14 juga ada 20 kilo mangga. Jam 15 itu ada 25 kilo. Dan jam 16 itu ada, oh, jam 15 itu 30 kilo. Jam 16 itu 25 kilogram. Sekarang kita bagaimana cara menentukan rata-ratanya. Pertama, kalian harus tahu dulu banyak data. Karena yang dijual adalah, yang ditanya adalah manganya, banyak manganya, kilogramnya. Sekarang yang banyak datanya kamu hitung. Dari 12 sampai ke 16 itu ada 5. Nah, jumlah datanya tinggal kalian tambah. Jam 12 itu adalah 15. 15 ditambah 20, ditambah 20, ditambah 30, ditambah 25. Sama dengan 110. Jadi, rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Jadi, 110 dibagi 5. Sama dengan 22. Jadi, rata-rata banyak penjualan buah mangga setiap jamnya itu adalah 22 kilogram. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan rata-rata dari diagram batang. Dari diagram gambar, kalian lihat itu, disitu ada gambar ikan. Ada gambar ikan yang besar, itu mewakili 10 kilogram. Gambar ikan yang kecil, itu mewakili 5 kilogram. Disitu ada penjualan dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat. Nah, pada minggu pertama itu terjual 60 kilogram. Karena ada 6 ikan yang besar, 1 ikan mewakili 10 kilogram. Jadi, kalau 6 ikan, itu adalah 60 kilogram. Minggu kedua itu ada 8 ikan besar ditambah 1 ikan kecil. Jadi, 80 ditambah 5, jadi 85. Minggu ketiga itu ada 7 ikan yang besar ditambah 1 ikan yang kecil. Sama dengan 70 ditambah 5, sama dengan 75. Minggu yang keempat itu ada 5 ikan yang besar, sama dengan 50. Nah, itu kalian jumlah semua. Nah, di jumlah datanya yaitu 60 ditambah 85, tambah 75, tambah 50, sama dengan 270. Sedangkan banyak datanya itu dari minggu pertama sampai keempat, itu adalah 4. Jadi, rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyak data. 270 dibagi 4, sama dengan 67,5. Jadi, rata-rata penjualan ikan emas setiap minggunya adalah 67,5 kilogram. Nah, anak-anak mungkin cukup sekian dulu materi kita mengenai pengolahan data dari mengurutkan data sampai mencari rata-rata hitung. Jadi, Bu Guru harapkan kalian lebih mengerti. Kalau tidak mengerti, kalian ulang kembali video Bu Guru ini sampai kalian mengerti. Dan, anak-anak, terima kasih. Jaga tetap kesehatan dan semangat di dalam belajar. Terima kasih, anak-anak. Selamat pagi.